Halo teman-teman, selamat datang di Fraction Eddie, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektro fotometri masa untuk semua fragmentasi aldehida part yang keempat. Untuk teman-teman yang ingin menonton tentang fragmentasi alkanalkenalkuna, teman-teman bisa menonton video sebelumnya. Untuk teman-teman yang ingin menonton video tentang spektro fotometri masa, mulai dari dasar-dasarnya hingga contoh-contohnya yang banyak sekali teman-teman, teman-teman bisa nonton dengan mengklik playlistnya, judulnya yaitu spektro fotometri masa atau mesh spektro. Fragmentasi-fragmentasi aldehida. Pertama itu ion molekulnya piknya itu lemah untuk aldehida alifatik. Lalu untuk ion molekulnya yang aldehida aromatik piknya itu kuat. Yang kedua pembelahan alfa adalah karakteristik yang sering mendiagnosis atau memeriksa aldehida. Dapat terjadi di kedua sisi karbonil. Misalnya di sini bisa lihat teman-teman, pembelahan alfa itu adalah berarti di sebelahnya C karbonil, bisa di R dan H-nya. Nah misalnya pembelahannya itu di hidrogennya ya, di sebelah kanan. Maka satu elektron karena dari homolisis akan berikatan membentuk satu ikatan baru menjadi C rangkap 3O atau asilium. Atau bisa disebut juga piknya itu M-1 pik. Lalu untuk yang kedua misalnya kalau di belah dari kiri yang alkilnya, maka sama juga teman-teman membentuk ion asilium. Tapi bedanya yang kanannya jadi hidrogen, kalau yang atas kan kirinya alkil. Dan terbaca di spektrum masa itu sebesar 29 masa per elektronnya. Ketiga pembelahan beta adalah mode fragmentasi tambahan. Jadi di sini alfa selanjutnya itu berarti beta teman-teman. Kalau misalnya terjadi pembelahan beta, alkilnya itu menjadi positif. Dan C-nya ini membentuk satu ikatan baru atau alkena. Atau bisa disebut juga ini M-41. Yang artinya ion molekul nantinya nilainya dikurangin 41. Empat penataan ulang McLeverty diamati jika terdapat hidrogen gamma. Di sini kalau aldehydeanya terdapat karbon gamma, bisa dihitung dari sini teman-teman nomor Yunaninya alfa beta gamma. Maka akan membentuk suatu alkena dan enol. Biasanya yang terbaca itu enol. Karena di sini juga bisa dilihat teman-teman alkenanya ini ada oksigen ya. Jadi bisa berhisonansi. Potensial ionisasinya menjadi kecil. Yang masa per elektronnya itu sebesar 44. Tapi bisa juga kemungkinannya teman-teman yang alkenanya ini terbaca di spektrum masa. Kemungkinannya sih tapi peaknya itu lebih kecil dibandingin yang enol ini teman-teman. Lalu yang kelima itu pembentukan siklik karena adanya C-gama. Adanya C-gama selain terjadinya penataan ulang McLeverty bisa juga terjadi pembentukan siklik. Misalnya di sini nanti akan terjadi pembelahan homolisis di karbon yang C-gama dengan karbon sebelahnya. Nah nanti satu elektronnya itu berikatan dengan oksigen yang nantinya membentuk siklik ini teman-teman. Nanti akan dijelaskan reaksinya. 6 aldeida romatik pembelahan alfa lebih disukai baik untuk kehilangan hidrogen atau M-1 dan COH atau M-29. Nah misalnya di sini terdapat benzaldeid teman-teman. Jadi di sini pembelahan alfa akan menjadi ion asilium. Lalu kalau misalnya di sini pembelahannya di kiri maka terbentuknya ini teman-teman. Dimana benzene-nya jadi ion positif atau karbokation. Lalu yang ini menjadi radikal teman-teman. Untuk yang senyawa romatik ini akan dibahas di video-video selanjutnya teman-teman. Ini adalah spektrum masa dari 2 ethyl butanal. Dimana ion molekulnya itu adalah 100. Nya kecil. Lalu jadi pentaton ulang McLoverti. Karena adanya hidrogen gamma. Masa per elektronnya itu adalah 72. Lalu terjadi pembelahan alkil. Sehingga masa per elektronnya itu adalah 29. Di sini terdapat spektrum masa dari pentanal. Dimana terdapat nilai-nilai masa per elektronnya. Ini teman-teman. Yang nantinya akan dibahas. Teman-teman boleh screenshot atau catat dulu angka-angkanya. Nanti akan kita cari bagaimana ke pola fragmentasinya. Tadi spektrum masanya terdapat ion molekul 86. Yang merupakan ion molekul senyawanya. Berarti di sini kemungkinan yang terionisasi adalah oksigen ini. Karena dia mempunyai elektron bebas dan ikatan tangkap. Jadi 1 elektronnya terlepas. Bergabung dengan 1 elektron di spektrum masa. Jadinya 2 elektron. Ion molekulnya ini terbaca sebesar 86 masa per elektronnya. Lalu terdapat peak dengan masa per elektronnya itu adalah 85. Berarti dia kehilangan hidrogen di karbonil yang ini teman-teman. Pembelahannya itu adalah homolisis. 1 elektron di karbon akan membentuk 1 ikatan baru menjadi rangka 3. Atau membentuk ion asilium. Yang nilai masa per elektronnya itu adalah 85. Dan hidrogennya menjadi radikal. Lalu terdapat peak dengan masa per elektronnya yaitu 29. Berarti kemungkinan putus di sini teman-teman. Pembelahannya disebut pembelah alfa dan homolisis. Agar nantinya terbaca di spektrum masa itu adalah 29. Jadi 1 elektron di gugus karbonil yang membentuk ion asilium. Lalu yang alkil ini menjadi radikal. Ion asiliumnya ini terbaca sebesar 29 masa per elektronnya. Lalu terdapat peak dengan masa per elektronnya itu adalah 43. Dimana di sini terdapat pembelahan beta. Karena ikatannya tunggal berarti pembelahannya adalah hemisietrolisis. Pembelahan di sini berarti positifnya nanti akan terbaca di spektrum masa sebesar 43. Dan karena ini terdapat 1 elektron. Jadi ada perpindahan ikatan rangka penemuan atau resonansi. Sehingga hasilnya seperti ini. Radikalnya sama seperti sebelumnya sudah dibahas. Kalau pembelahan beta radikalnya seperti ini teman-teman. Lalu terdapat peak dengan masa per elektronnya itu adalah 57. Dimana kemungkinan putus itu adalah di sini teman-teman. Dan yang menjadi positif harus yang di kiri ini. Agar nilai masa per elektronnya itu adalah 57. Pembelahannya adalah hemisietrolisis. Sehingga yang etil ini menjadi radikal. Dan yang kiri ini menjadi positif. Dan terbaca di spektrum masa sebesar 57 masa per elektronnya. Lalu karena pentanel memiliki hidrogen gamma. Akan mengalami penataan ulang McLevarty. Kita bisa lihat dimana di sini pembelahannya hemisietrolisis semua ya teman-teman. Jadi ikatan di hidrogen ini membentuk ikatan baru di oksigen ini. Menjadi hidroksil. Lalu terjadi perpindahan ikatan rangkap. Yang dari rangkap 2 di oksigen ini berpindah. Lalu di sini ikatannya putus membentuk ikatan rangkap di sini. Sehingga terbacanya itu enol dan alkenanya. Di sini bisa kemungkinan terbacanya itu dua-duanya teman-teman. Tapi kemungkinan yang paling tinggi itu peaknya adalah yang enolnya ini. 44 masa per elektronnya. Yang alkenanya ini kemungkinan lebih kecil peaknya. Karena potensial ionisasi dari enolnya ini lebih kecil dibandingkan yang alkenanya. Sehingga ion positif di enol ini lebih stabil dibandingkan ion positif di alkenanya ini teman-teman. Alkenanya ini kalau terionisasi akan terbaca di spektrum masa sebesar 42 masa per elektronnya. Lalu karena pentanel memiliki C gamma maka akan terbentuk ikatan siklik. Dimana pertamanya itu terjadi homolisis di C gamma dengan alkylnya. Lalu ikatan di karbon gamma ini membentuk ikatan baru dengan oksigen untuk membentuk sebuah siklik. Dan CH3 ini tadi karena terputus secara homolisis media radikal. Siklik ini terbaca di spektrum masa sebesar 71 masa per elektronnya. Dan peaknya ini relatif kecil. Sekian video dari saya tentang membahas pola-pola fragmentasi senyau kimia di spektrum fotometri masa. Untuk semua fragmentasi aldehyde part keempat. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seperti video ini. Teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Untuk teman-teman yang ingin referensi materi videonya. Teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi video. Dan apabila video ini bermanfaat. Teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian. Agar teman-teman kalian mendapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!